Intro Halo, nama saya Giri, umur saya 28 tahun, saya bekerja sebagai programmer di Assembler. Nama saya Muhammad Umar Fadlullah, 23 tahun, sebagai junior unity developer. Halo, nama saya Aris Nandar, saya 30 tahun, saya co-founder and CTO Assembler. Nama saya Eri, umur 29 tahun, di Assembler saya bekerja sebagai senior unity developer. Teknologi Augmented Reality merupakan teknologi yang baru, dan untuk menggunakan teknologi Augmented Reality ini, kita membutuhkan spesifikasi device yang sangat tinggi. Mungkin itu tantangan bagi kami, biar bagaimana Augmented Reality ini bisa diikmati oleh semua kalangan, bisa diakses dengan semua device, dengan segala spesifikasinya yang ada. Tantangan terbesar di Assembler itu, apa ya, membuat produk yang rada-rada rumit, rada-rada unik. Kan kita suka nyari cari yang contekannya, kan yang mirip gitu. Assembler itu suka, nggak ada, kadang-kadang, yaudah kita bikin dulu, kotor lah. Maksudnya yang penting jadi aja dulu. Terus jadi cobain sama orang, terus di terhasil lagi. Itu paling sih yang paling beratnya. Obstaklenya mungkin, coba-coba teknologi baru, kan teknologi di Augmented Reality ini terus berkembang tiap tahunnya, ada lagi teknologi baru, kita harus mengaplikasikannya di Assembler ini. Saya kurang pengalaman, jadi itu menjadi halangan terbesar saya. Tapi untungnya di Assembler, banyak senior-senior yang sangat membantu saya, dan membimbing apabila saya kesulitan. Untuk pembagian tugas di antara developer yang lain, biasanya kita ada meeting tiap tiga bulan. Di meeting itu kita bakal ngerencanain apa yang kita kerjain selama tiga bulan ke depan. Apakah itu berupa fitur baru, bug fixing, atau lain-lain, kita sudah sediakan list-nya. Terus nanti di sana juga dibagi tugasnya. Bisa jadi satu fitur satu orang, bisa jadi satu fitur bersama. Startup itu banyak topi lah, kadang-kadang ada yang tukang masukin data, kadang-kadang ada yang satu project satu orang, tapi biasanya ya bagi-bagi tugas lah kayak misalnya, tolong dong ngerjain bagian fitur saya untuk nge-upload gambar. Nanti langsung masuk aja, langsung pakai topi yang berbeda untuk satu orang. Jadi dituntut semua orang untuk bisa melakukan semua hal, tapi ya gitu lah, jadi banyak belajar. Biasanya sih anak-anak di sini pada main dota, atau sharing session, atau suka ada event untuk pegawai-pegawainya, sehingga itu melepas penat banget. Biasanya main game atau browsing-browsing forum yang nyari-nyari berita aja sih. Biasanya kalau saya mungkin jalan-jalan, ambil minum dan cemilan, sambil nyemil, terus nyalain lagu kali. Biasanya kalau pusing kerjaan, buka selek, terus ke buka channel random, nge-upload meme aneh-aneh. Orang-orang suka aneh-aneh soal desambler, jadi menyenangkan. Kalau aplikasinya ya, harapan saya, nanti bergeraknya ke, jadi apa ya, jadi bergeraknya tuh di web, jadi semuanya tuh bisa di akses langsung lah tanpa install kayak gitu. Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan kita terus mengikuti AR, nggak cuma sedar di handphone, tapi juga mengikuti teknologi yang lebih maju lah kayak gitu. Kalau menurut saya, 5 tahun ke depan itu, Assembler akan lebih maju khususnya di Indonesia, karena di Indonesia itu, Assembler termasuk sebagai pionir di bidang AR, VR ini. Makin banyak device yang akan disupport Assembler, yang bisa, apa ya, bisa dipakai untuk augmented reality lah. Makin banyak orang juga yang dapat akses ke device-device itu, jadi mungkin makin banyak orang yang pakai. Saya yakin 5 tahun ke depan mungkin Assembler sudah menjadi platform utama untuk content augmented reality, ya seperti Youtubenya for AR content ya. Terima kasih telah menonton!